Melatih bumerang Nuri Australia Oke kibar lover, hari ini kita mau latih bumerang Nuri Australia Atau nama kerennya Red Colaret Loricate Hal paling penting dalam melatih burung buat bumerang adalah memberi nama Pemberian nama dilakukan untuk memudahkan pemilik memanggil burung piaraan Bagi burung, penamaan ini juga penting sebagai bagian dari instruksi Ya, nama inilah yang nantinya akan digunakan sebagai panggilan kepada burung itu Agar melakukan apa yang kita inginkan Untuk melatih burung yang masih anakan Hal pertama yang harus dilakukan adalah melatih walk to me atau WTM Dilakukan dengan memberi makan pada jarak tertentu sembari memanggil namanya Agar ia berjalan mendekat WTM diterapkan untuk usia 2 mingguan Sesudahnya atau setelah burung bisa terbang Kita bisa mengajarkan teknik fly to me atau FTM Untuk melatih FTM, burung diletakkan pada suatu tempat dalam ruangan Lalu dipanggil namanya Burung itu akan datang ke tangan kita Dan hari ini kita mau latih bumerang Dan bumerang adalah teknik melemparkan burung ke udara Agar terbang bebas Saat dilakukan burung akan terbang Memutar alu bakal kembali kepada si pemilik Saat dipanggil namanya atau diberi tanda tertentu Burung usia sekitar 3 bulan sudah bisa diajak bumerang Nah red coal loriket ini ternyata sudah mulai bisa bumerang tipis-tipis Kunci melatih bumerang adalah kesabaran dan ketelatenan Oke terima kasih Salam Loh Sari Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya